Harus berhasil minggu ini juga. Nah, begitu dong anak papa. Papamu kemana? Papa mau menghadiri pertemuan penting yang... Iya, Nan. Tapi mungkin tidak lama. Jadi batal lagi? Oh, iya. Papa sampai lupa punya janji sama kamu. Sekali ini papa betul-betul minta maaf. Bagaimana kalau nanti sore saja? Pasti tidak meleser lagi. Kamu jangan sedih, Yang. Kan papa ikut sedih. Kan papa cari uang buat mayang. Papa pergi dulu ya. yang tidak akan kembali dia. selamat menikmati 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 rumah ini rumah ini selamat menikmati 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 bersama Indonesia selamat menikmati selamat menikmati Bagaimana? Gue pikir-pikir dulu dong. Yang pasti untuk tiga bulan gak mungkin bisa. Lagian malam minggu nanti gue mau bikin pesta. Lo bener mau dateng kan? Lagi ikut nyuruh. Di, ini piring-piring sama gelas-gelas kok cuma segini? Kurang tahu, Neng. Pak Udin yang bawa. Ya tirinya lap-lapit dulu. Ini gelas papa, jangan jariin satu. Mbak Udin mana? Keluar. Mbak Udin? Yang, kecil lagi gue suruh beli lem. Aduh. Halo, Mayang. Ini taruh gimana? Gitu-gitu. Udah, ayah. Eh, babet gue, babet gue. Halo, Mayang. Bapak mana, Om? Mungkin nanti sore. Om duluan kemarin. Ini ada kiriman buat kamu. Hajiah istimewa. Oh ya, kamu ulang tahun kan? Selamat ya. Terima kasih, Om. Oke. Om pergi dulu. Yang, mana babet lo? Ini ada surah tadi, babet gue. Baca dulu deh. Apa katanya, Yang? Baca aja deh sendiri. My, Angel. Tuh, My, Angel. My, Angel. Ini kebaca. Mbak Bella romantis juga, Yang. Diatanya komentar dulu dong. Eh, diem. Dengar dong. My, Angel. Papa sudah tidak sabar lagi menunggu sampai tanggal 5. Makan dengan ini, Papa kirimkan untuk Om Harun. Eh, Pak Doam Harun. Oh. Pak Doam Harun, agar... Ah, udah ngawur, 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 ngawur. Nah, langsung. Kamu harus pakai baju ini di pesta ulang tahun. Jadi, Papa pasti lebih cantik dari bidadari yang wanapnya. Papa sudah pesan sama Tante Celi untuk memesankan Tart ulang tahun kamu yang besar. Dan istimewa. Kita potong sama-sama nanti ya. Ya. Tidak mungkin, Papa akan pulang dengan pesawat yang paling pagi. Kium kangen dari Papa. Tidak mungkin, Papa. Tidak mungkin, Papa. Tidak mungkin, Papa. Selamat ulang tahun, Yang. Terima kasih, Pak. Sekali ini betul-betul Papa minta maaf. Papa sudah usahakan untuk pulang, tapi tidak bisa, Yang. Urusan yang Papa tahanin belum juga sudah saya. Kamu mau kan memaafkan Papa, Yang? Ya, tentu saja, Pak. Ayang mengerti sekali bagaimana sibuknya Papa. Baju kiriman dari Papa bagaimana? Cukup. Sayang. Papa tidak ikut melihatnya. Teman-teman Mayang kagum sekali melihat Mayang pakai baju ini, Pak. Ramai misalnya, Yang. Luar biasa. Ramai sekali, Pak. Tapi, kok kedengerannya sempurna? Kami sudah mengadakan acara istimewa, Pak. Namanya acara tutup mulut. Lucu sekali. Oh ya? Kemenya sudah tidak memotongkan? Sudah, Pak. Tadinya mau tunggu Papa. Tapi kawan-kawan memaksa juga. Jadinya Mayang potong, Pak. Maaf ya. Papa yang minta maaf. Sebetulnya sudah sejak tadi Papa mau telepon. Tapi, Papa betul-betul sibuk sekali. Tentunya sekarang Papa capek, Yang. Lebih baik Papa istirahat dulu. Teman-teman sudah tidak sabar, nih, Pak. Oke, Dayang. Besok, Papa masih pulang. Selamat bersama, Yang. Sudah, Pak. Lukisan yang dibuat oleh Krishna ketika si ayah berusia 18 tahun. Kamar ini sudah kosong sejak tiga tahun yang lalu. Tapi tidak ada yang dirubah. Itu dibawahnya dari Pantai Carita. Waktu terakhir kali kami ke sana. Bekas karangan bunga ketika dia berulang tahun yang ke-17. Tiga tahun yang lalu. Umurnya 18 tahun. Berarti sekarang 21. Sedangkan saya baru 18 tahun. Itu sudah kami perhitungkan. Bunga kesayangannya. Itu adalah oleh-oleh dari Paman Teja ketika beliau pulang dari Netherlands. Pakaiannya pun masih ada dalam lemari. Hadiah ulang tahun dari Krishna. Badannya memang lebih gemuk dari kamu, tapi tidak apa-apa. Yang sebelah lagi hilang di jalan ketika kami pulang dari puncak. Tapi tetap disimpannya karena itu adalah hadiah dari Nenek. Kamar ini kok kayak museum kecil-kecilan sih. Orang itu begini ya? Masa hati orangnya baik. Dan jujur. Kamu akan tahu setelah mengenalnya. Aku pergi dulu ya. Kamu boleh mempelajari si kamar ini. Untuk mengenal si ayah. Lebih sikat. Ya? Kamu boleh mempelajari si kamar ini. Kamu bisa mempelajari si kamar ini. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati